Belajar Nirmana Prinsip Desain Grafis Dengan menerapkan prinsip desain grafis Maka seorang desainer akan dengan mudah menggabungkan berbagai elemen grafis Dalam sebuah tata letak yang estetik dan harmonis Sehingga pesan dapat tersampaikan dengan baik Berikut prinsip desain grafis Kesederhanaan Kejelasan Keseimbangan Kesatuan Penekanan Irama Proporsi Dan ruang kosong Kesederhanaan Kesederhanaan adalah kondisi yang tidak lebih maupun tidak kurang Namun jika ditambah tidak menjadi kacau, rumit dan jika dikurangi tidak akan merasa ada yang hilang Kunci dari kesederhanaan ini adalah rasa yang dipadukan dengan estetik dan konsep desain Kejelasan 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 adalah prinsip yang sejatinya mengarahkan pada kemampuan karya Untuk dapat dipahami, tidak ambigu, memiliki redibilitas dan visualitas yang baik Keseimbangan 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 adalah kondisi setimbang dalam suatu bidan yang terpisahkan oleh poros tertentu Keseimbangan dalam desain antara lain Simetris, radial, sederajat, serta aksial Kesatuan Prinsip ini sesungguhnya adalah prinsip hubungan Jika salah satu atau beberapa unsur rupa mempunyai hubungan warna, raut, arah, dan lain-lain Maka kesatuan tersebut telah tercapai Penekanan Disebut juga pusat perhatian Merupakan pengembangan dominasi yang bertujuan untuk menonjolkan salah satu unsur Sebagai pusat perhatian sehingga mencapai nilai artistik Irama Prinsip irama sesungguhnya mengikuti gerakan pada alam Seperti ombak, barisan semut, gerakan dedaunan Yang sebenarnya merupakan pengulangan gerakan yang teratur Bisa diartikan prinsip irama adalah hubungan pengulangan dari bentuk-bentuk unsur rupa Proporsi 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 dapat diartikan pula sebagai perubahan ukuran atau size Tanpa perubahan ukuran panjang, lebar, atau tinggi Sehingga gambar dengan perubahan proporsi Sering terlihat distorsi Ruang kosong Ruang kosong atau yang disebut sebagai ruang negatif adalah suatu bidang kosong Yang digunakan untuk membedakan antara ruang konten utama dengan nuansa latar Seringkali ruang kosong ini berwarna putih Namun tidak menutup kemungkinan menggunakan warna atau tekstur sesuai konsep utamanya Terima kasih telah menonton!